selamat siang nah saat ini saya sedang berada di Yelo Hotel Jumursari Surabaya dimana tepat di halaman Yelo Hotel Surabaya nah ini digelar acara Doodle Fest Euphoria Doodle Fest Euphoria ini rencananya akan digelar mulai hari ini, pembukaannya tanggal 31 Agustus hingga besok tanggal 1 September 2019 nah disini, tepat di depan saya ini ada demo menggambar mural oleh beberapa komunis oleh anggota dari komunitas Doodle Art Surabaya nah ini sedang memasuki tahap menggambar lebih ke pewarnaan nah ini kira-kira untuk estimasi waktunya sendiri nanti mungkin sekitaran jam 3 sore mereka sudah mulai mengambar dan ini sudah mulai tahap pewarnaan oke untuk melihat-lihat tahapannya seperti apa kita coba tanya tanya untuk beberapa beberapa pelukis halo mas boleh wawancara gak? boleh nah mas dengan mas siapa? mas Alif mas Alif dari komunitas Doodle Art Surabaya nah ini mas bisa dijelasin gak sih kira-kira ini udah masuk ke tahap apa? tapi tahap awalnya itu apa aja tahapnya? tahap awalnya itu apa aja tahapnya? tahap awal kita mulai dari sketch design yang kita akan buat dari sebelumnya kita sketch dulu terus kita pindah ke triplight baru kita masuk ke tahap kewarnaan oh tahap kewarnaan nah habis tahap kewarnaan nanti kita finishing pake outline pake warna hitam oke untuk warnanya sendiri emang menggunakan warna-warna colorful gitu ya? biasanya kan warna hitam putih kan dowinanya untuk karya saya sendiri saya pake warna-warna yang terlaku apa ya? biar kelihatan seperti karakter-karakter kartu-kartu pada ujungnya oh gitu nah ini rencananya konsep gambarnya mau apa mas? ini apa? kita ikut temanya sendiri euphoria jadi kita apa? kita bikin yang apa? bikin day fun, karya untuk apa? lebih fresh dan apa? lebih umat untuk kebuka di tahun yang baru untuk doodle art berapa ya? nah oke terus ini mas apa namanya? kira-kira dari anak muda sendiri gimana sih mas terhadap doodle art sendiri? untuk doodle art saya ini ya untuk yang di wilayah Jalatin sendiri untuk pergerakan mulai dari jadi ada pameran untuk skala Jawa Timur masih kurang jadi kita untuk kebukaan baru ini kita mengumpulkan jadi kita pameran kolektif jadi dari daerah Jawa Timur kita kumpulkan juga Jawa Timur kita kumpulkan dari satu untuk pameran kolektif disini dan membangun hubungan antar doodle art di Jawa Timur oh gitu jadi beberapa kota gitu ya oke ini pengerjanya sendiri jadi berapa lama mas kira-kira? sampai selesai? Minggu, tukang jam hari Mungkin sampai jam berapa jam? Sekitar jam 5, Pak Oh, jam 5 sore Berarti berapa waktu? 3 jam-an? 5 jam-an ya? Iya, 5 jam Nah, oke. Thank you ya, Masya Iya, terima kasih Jadi, disini komunitas Dudul Asrabaya melakukan beberapa teknik menggambar Nah, ini dia Jadi, mereka sudah mulai masuk ke tahap warnaan setelah tahap sketsa Nah, ini yang sudah sedikit terlalu barat Untuk orang itu sudah Oke, jadi untuk pameran Dudul Art Juforia Dudul Face Juforia ini memang diikuti oleh beberapa komunitas Dudul Art di Jawa Timur Nah, sepertinya ada dari Banyuwangi, hingga ada Surabaya, ada Serenggale, Gember Yang mereka sedang melakukan live acara mural Dengan beberapa warna dan dengan konsep yang berbeda Tergantung apa yang akan mereka usun Nah, ini berada di halaman depan Hotel Yellow Surabaya Jemur Sari Surabaya Mas, siapa? Oke, Mas Rizky dari Komunitas Dudul Art Oh, Banyuwangi Nah, Mas, ini pengen nanya sih sebenarnya Dudul Art sendiri itu pengertiannya seperti apa sih, Mas? Sebenarnya itu sebetulnya Sebenarnya penggambar Atau pengupasan sebenarnya Menggambar Menyakukkan banyak karakter Contohnya, Ketika kita mau bikin Sebuah gambar bentuk log Seperti itu Kita bisa Dalam satu log itu Kita bisa menyakukkan banyak karakter Contohnya, Dalam log itu Kita memasukkan Gambar sanggah Menyakukkan Kacamata seperti itu Jadi, bentuk ini log seperti itu Jadi, intinya Jadi, teman-teman Menyakukkan 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 Nah, jadi Tribun Jatim ini merupakan Salah satu karya Yang memang Hadir di pameran Pameran Dudo Face Euphoria 2019 Nah, untuk pamerannya sendiri Memang ini ada 28 karya Dari seluruh Jawa Timur Nah, dan dari berbagai media Salah satu-satunya ada Dari sepatu Kemudian ada Media kertas Nah, ini Jadi, disini ada 28 karya lebih Yang akan menghiasi Doodle Face Euphoria 2019 Nah, untuk Doodle Art sendiri Memang ada beberapa warna Ada yang dominan Ada yang dominan menggunakan warna hitam putih Kemudian ada juga yang menggunakan warna-warna Colorful Nah, seperti ini Nah, jadi untuk Doodle Face Euphoria ini akan dilaksanakan dan dibuka mulai hari ini tanggal 31 Agustus Hingga besok Tanggal 1 September 2019 Jadi, selama dua hari Nah, ini untuk karya-karanya ada yang hitam putih Kemudian ada juga yang colorful seperti ini Yang mengikuti Doodle Face Euphoria ini memang sebuah karya dari seluruh Jawa Timur Ada yang dari Banyuwangi Kemudian ada yang dari Surabaya Terenggale Kemudian ada dari Tulungagung Terenggale Kemudian ada dari Tulungagung Itu ada lomba mewarnai Di lomba anak-anak Hercili Terima kasih 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 Terima kasih